I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Sky Sport melaporkan bahwa Gaetano Oristano tinggal selangkah lagi menuju Venezia. Tanda tangan penyerang kelahiran 2002 itu diharapkan bisa didapatkan besok. Formulanya adalah transfer permanen dengan persentase penjualan kembali di masa depan untuk Inter. Sementara itu, Nerazzurri tidak akan memiliki hak untuk pembelian kembali. Sky Sport melaporkan bahwa nama yang paling menarik untuk lini pertahanan Inter adalah Huan Cabal yang dihargai sekitar 10 juta euro oleh Verona. Saat ini kontak sedang dilakukan, Inter berencana memasukkan Isyaka Kamate dalam transfer Huan Cabal. Dilansir FC Inter News, pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers mengatakan, Tantangan terbesarnya adalah meningkatkan komitmen dan kerja sehari-hari. Jika Anda berpikir tentang apa yang terjadi, para pemain telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi sekarang mereka semua menunggu kami dan kami semua harus meningkatkan diri di semua sesi latihan dan pertandingan. Tujuannya adalah untuk membuat fans kami bahagia sehingga kami juga akan bahagia. 80 hari telah berlalu, kami sedang berlibur bersama keluarga kami dan sungguh menyenangkan bertemu dengan begitu banyak fans Inter yang berterima kasih kepada saya, bintang kedua tim ini adalah milik semua orang. Kami adalah satu tubuh dan kami harus terus seperti ini lagi musim depan, kami ingin mengulangi perjalanan besar ini. Kami ingin maju semaksimal mungkin di Liga Champion, ada tim-tim hebat dengan anggaran besar tapi itu bukan alibi. Mari kita lihat apa yang kami lakukan dua tahun lalu, Real Madrid dan Liverpool tidak lebih unggul dari kami ketika mereka mencapai final. L Arena melaporkan bahwa Huan Cabal telah diidentifikasi oleh manajemen Inter sebagai tambahan ideal untuk melengkapi lini pertahanan Inter. Agen sang pemain telah berbicara dengan Direktur Olahraga Nerazzurri, Piero Auxilio. Oleh karena itu, hal ini bukan lagi sekedar pernyataan ketertarikan, namun lebih dari itu. Transfer Huan Cabal dapat diselesaikan dengan cepat, dengan kesepakatan operasi senilai 8 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Dilansir FC Inter News, Franco Carboni resmi menjadi pemain baru River Plate. Menurut bocoran beberapa hari terakhir, Inter akan mengumpulkan 500 ribu euro untuk pinjaman Franco Carboni ke River Plate yang juga mendapatkan hak untuk penebusan sebesar 4 juta euro. Namun, opsi pembelian kembali Nerazzurri akan berjumlah sekitar 12 juta euro dan berlaku hingga tahun 2027. El Trac Deportivo melaporkan bahwa radar Inter selalu aktif di Argentina, di mana permata terbaru yang masuk dalam buku catatan pencari bakat Nerazzurri bernama Thomas Parmo. Pemain berbakat kelahiran 2008 itu bisa saja meninggalkan Independiente setelah pihak manajemen Independiente menegaskan bahwa dia tidak akan menemukan ruang di tim Independiente tahun depan. Inter telah memantau Thomas Parmo dengan cermat, khususnya Javier Sanetti. Kini Inter bisa fokus pada Parmo dan Inter dikabarkan siap membayar klausulnya untuk mengontraknya.